Kita beralih ke informasi lainnya saudara, Reza Pratama Bin Damris, 26 tahun TKI Laos asal Oku Selat Aku Sumsel yang sempat ditahan pihak investasi bodong karena dipekerjakan sebagai skamer, kini akhirnya dijemput oleh pihak KBR Laos. Kabar ini disampaikan oleh Kadis Naker PLT Oku, Ivan Saputra pada Kamis 8 September. Menurut Kadis Naker, pihaknya mendapat informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Viantien, Laos mengenai pekerja migran bermasalah tersebut. Kemudian KBRI Viantiena Laos melakukan investasi evakuasi pada 7 September 2022 sore. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Lenny Juita yang akan melaporkannya. Silakan rekan, Lenny. Baik, Firda. Terima kasih. Dari Kabupaten Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dapat kami laporkan kasus tenaga kerja asal Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan yang tertahan di Provinsi Bukio, Laos. Atas nama Reza Pratama dan Siara, sebelumnya tertahan di salah satu perusahaan investasi bodong yang kemudian menjadi masalah, keduanya ditahan karena berbagai alasan. Kita informasikan, masalah itu sudah berlangsung sejak awal Agustus. Kemudian baru ditetahui oleh KBRI Viantien Laos pada pertengahan bulan Agustus. Sebelumnya Reza sudah berupaya meminta bantuan ke berbagai pihak, namun sayangnya jalur yang ditempuh mungkin kurang tepat karena mereka tidak langsung menghubungi KBRI Viantien di Laos. Setelah KBRI Viantien Laos mendapat informasi, kemudian mereka melakukan upaya untuk membebaskan kedua tenaga kerja asal Sumatera Selatan ini dari penyanderaan yang dilakukan oleh pihak tempat dia dipekerjakan yaitu di wilayah Gorban Rangel Special Economic Zone di Provinsi Bokeo. Kita informasikan pula bahwa keduanya, sebenarnya bukan kedua ada lima, tapi saya pertama dan siara. Nah, keduanya diusahakan agar terlebih dahulu keluar dari penyanderaan dari pihak perusahaan investasi bodong yang mempekerjakan kedua PKI asal Indonesia ini. Kedua, mereka berhasil dikeluarkan oleh imigrasi Laos pada tanggal 3 September 2022. Selanjutnya, ditempatkan di salah satu mes di bawah pengawasan imigrasi Laos. Barulah tanggal 5 sampai tanggal 7 kemarin, pihak-pihak KBRI Viantien Laos berhasil melakukan terhadap penyanderaan penyanderaan asal Indonesia yang tertahan tempat penyanderaan atau tempat ditahannya lima warga negara Indonesia ini tempatnya sangat jauh, itu sekitar 800 km atau dalam jarak tempuh 14 jam dari KBRI Laos. Alhamdulillah, pada tanggal 7 sore kemarin, Reza dan teman-temannya berhasil dikeluarkan oleh pihak KBRI Viantien di Laos. Kita informasikan bahwa kronologis yang mengakibatkan dua tenaga kerja asal sumsel ini kerta KBRI Viantien di Laos itu bermula dari tawaran pekerjaan yang dijanjikan oleh orang oknum tertentu yang mendatangi Reza di Palembang yang menjanjikan akan ada tempat bekerja yang lebih menjanjikan dengan upah 28 juta per bulan. Pada bulan Januari lalu, Reza dan Ciara berangkat ke Jakarta dengan negara tujuan Dubai. Namun sampai di Jakarta, Reza terpapar COVID-19 sehingga harus melakukan isolasi mandiri di rumah keluarganya selama dua minggu. Sedangkan Ciara sudah berangkat lebih dahulu ke Dubai. Setelah Reza dinyatakan sembuh negatif COVID-19, selanjutnya Reza diberangkatkan dengan tujuan Dubai. Namun sayangnya negara tujuan tadi bukannya ke Dubai, tetapi ke Thailand. Kemudian di Thailand inilah Reza awalnya disambut pejabat, kemudian sempat dihinapkan di Hotel Mewa. Namun selama berikutnya, ternyata Reza mengalami mimpi buruk. Reza dibawa ke Thailand, dibawa todongan senjata api, kemudian berganti-ganti di kendaraan, ketan darat, tempat naik. Kemudian diselundupkan melalui hutan-hutan bahkan sempat minap di rumah kardus. Nah, semua dalam perjalanan yang panjang ini dari Thailand ini, Dalai Thailand tujuan men, Reza mengalami banyak pekanan, baik secara emosional maupun secara fisik. Reza kemudian berkali-kali berganti kendaraan, akhirnya dokumen-dokumen penting seperti bisa dan paspor, serta beberapa dokumen penting lainnya tersecar. Menurut Reza, dia sendiri tidak tahu persis di mana hilangnya dokumen penting ini. Namun diperkirakan waktu itu dia lupa mengambil dari sopir mobil yang mengantar dia. Selanjutnya sampai di Myanmar, Reza ternyata dipekerjakan sebagai skamer di salah satu... ...yang Reza seri tidak tahu nama, mimpi buruk mulai dialami oleh Reza. Dia harus bekerja 10-17 jam per hari, kemudian dengan usaha yang tidak sebanding. Apabila Reza melakukan kesalahan atau tidak memenuhi target, kemudian dia akan menjalani hukuman fisik. Kita informasikan bahwa Reza dipekerjakan sebagai skamer yang bertugas untuk merayu beberapa wanita-wanita yang berasal dari beberapa negara yang kemudian diajak bergabung untuk investasi. Setelah beberapa waktu berjalan, Reza tidak memenuhi target. Kemudian Reza menjalani hukuman fisik seperti mulai dari harus pas push up, kemudian lari-lari, lalu mengelilingi, menaik gedung dari lantai 1 sampai lantai 15. Ketuman ini membuat Reza sangat tersisa secara fisik maupun psikologis. Kemudian dia meminta bantuan ke beberapa pihak. Akhirnya pada tanggal 3 September lalu Reza berhasil dijemput oleh imigrasi Laos, Provinsi Bukil. Kemudian berhasil diseluarkan dari tempat dia ditahan. Namun masih berada di sekitar lokasi tempat pertama dia dipekerjakan. Selanjutnya pada tanggal 5 atas pertahanan dari KBRI, imigrasi Laos berhasil melakukan lobi-lobi diplomatik. Kemudian mereka berhasil membawa Reza keluar dari Laos, keluar dari Bukil. Kemudian tanggal 5 sampai tanggal 7 kemarin dilakukan penjemputan. Kemudian Reza dan beberapa temannya. Selanjutnya ditempatkan di salah satu hotel, di salah satu masih di Provinsi Bukil. Selanjutnya baru diberangkatkan menuju KBRI. Dengan menggunakan kereta api. Dan barulah tanggal 7 sore kemarin Reza dan teman-temannya berhasil dibawa ke KBRI. Dan situasinya saat ini aman, sehat. Namun kendalanya untuk Reza, karena dia tidak memiliki dokumen-dokumen tadi, harus terlebih dahulu dibuatkan dokumen seperti paspor, kemudian surat-surat penting dokumen lainnya. Sehingga sampai saat ini Reza masih berada di KBRI. Sementara tiga teman lainnya yang memang memiliki dokumen, itu sudah bisa dipulangkan ke tanah air. Informasi yang kita dapat saat ini, yang terakhir saat ini Reza sudah mendapat surat, sejenis surat jalan yang bisa sebagai pengganti paspor yang akan membawa Reza pulang ke tanah air. Namun persoalannya ini tidaklah sesederhana itu, karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, karena kedua warga ini tersandung masalah keimigrasian. Karena mereka seharusnya datang dengan pisah kunjungan, namun di sana melakukan bekerja sebagai spammer tadi. Saat ini kita masih terus memantau kondisi Reza dan beberapa temannya yang masih di KBRI Tiantian Laut. Demikian sirga informasi yang kita sampaikan dari Provinsi Sumatera Selatan kembali ke... Terima kasih rekan Lenny Juwita dari Suri Jepos atas laporan Anda selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari ayah Reza dan juga kerabat dari Reza bernama Adi. Berikut liputan yang tukang Anda. Pending untuk berangkat ke Dubai. Tapi yang berangkat keduduan ke Dubai itu sih, Tiara tadi. Selama dua minggu di Dubai, Reza baru nyusul ke Thailand. Tiara memang ke Dubai? Tiara memang ke Dubai. Tapi dua minggu di sana. Setelah dijemput Reza, baru mereka berangkat ke Thailand dulu. Tindak lagi. Semalam lagi tindak ke hotel. Nah dari hotel itu baru ke Myanmar. Di Myanmar itu rumah kardus. Antara Thailand dan Myanmar. Itu berapa hari di sana? Itu kan dapatnya petugas. Jadi titiknya di sana di rumah kardus. Berapa malam dia ke situ? Cuma semalam. Cuma semalam. Oh di rumah kardus itu. Rumah liar itu biasanya ya. Rumah kayak di Malaysia. Jadi pada diri rumah kardus itu kan di rumah kardus itu kan di rumah kardus itu di todong. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.